ceritanya gimana enggak jadi ceritanya ini dari kecil alergi panas tapi sekarang aku udah terapi alhamdulillah udah semuanya tapi karena waktu kecil aku enggak tahu alergi panas jadi kalau kecil itu semua gatel-gatel kan namanya anak kecil ya kalau gatel itu sih nambah potong main garu-garu aja kalau sekarang kan kita kalau gantel udah ada obatnya ada salem ini itu sekalian kecil aku enggak ngerti sampai akhirnya kulit aku lupa-lupa gimana kak dibully-nya ya hatinya sekarang tuh ada di apa ya aku lupa di klinik apa itu emang khusus buat alergi-alergi gitu banyak banget anak-anak disini alergi tapi sekarang udah paling parah bully di apa sih gak dikata-katain kak di sampai manis bahkan aku paling parah dibully itu aku dicubit sama apa bangku kebelakang jadi dicubit kecil gitu sampai berdarah itu sakit karena lo lihat kita? enggak karena dia tuh suka bully aku gitu dia gak suka sama aku terus ngeliat apa kulit tangan aku merah-merah sama dia dicubit gitu sampai berdarah masih ingat gak orangnya? namanya juga masih ingat terus sekarang tau gak kabar dia sekarang gimana lebih sukses kan daripada kamu apa jualan? enggak tau kenapa kali kan abis itu bisa dari bisnis? ya bener-bener setiap hari tuh kulit aku merah-merah terus karena aku garung-garung jadinya lupa-lupa gitu dan waktu kecil kan gak ngerti ya tapi karena aku gak seringan dibully waktu kecil jadinya waktu udah mulai besar udah mulai tau ada produk-produknya dia bisa gak alergi aku tahan tapi alergi itu kayaknya kayaknya alergi kayaknya alergi kayaknya dulu sebulanan lalu sih aku alergi sama debu juga tapi itu cuma bersin-bersin gue sampe gak tau gak tau kulit ada merah-merah ruang tapi oke panasnya ini panas matahari kasih konsumsi obat-obat alergi juga gak? dan trauma gak jadi nyampe? hmmmm sampe sekarang aku masih selalu stop obat alergi karena aku kalo misalnya aku tuh alergi sama kaporin jadi aku gak bisa berenang misalkan baru berenang ya ada kaporin itu menyiksa banget parah terus aku alergi sama debu jadi kalo sama debu tuh matanya berair kayak berap gatel-gatel bilang nih mau gak terbuka ya alhamdulillahnya udah gak sempurna kak berarti panasnya matahari ini? kenapa? dari kecil suak sepes tapi namanya kita hidup pasti ada aja perkurangan kita ya kadang aku kayak kok orang lain enak ya? kuat banget ya badannya gitu tapi ya balik lagi setiap orang punya perkurangan yang kelebihan mungkin ini aku bisa keserangan aku tapi gak masalahnya kak level panas matahari ini tuh semana sih sampe kamu akhirnya merah-merah? karena kan biasanya kalo kita justru harus berjemur gitu ya kak? oh gak tau ya? kita kan yang masih panas nih? berarti mau ngemeri banget? enggak kalo sekarang alhamdulillah yang panas sama yang keringat itu udah makan apa sih kak? makan apa sih kak? aku gak boleh makan seafood aku aku alergi seafood ayam negeri cokelas juga gak ada aku alergi yang lebih mkabung 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 banyak banget kalo saya ribet kan? kalo alergi yang kulit dan karena sama keringat itu dari kecil sama seafood juga dari kecil tapi kalo apa debu gitu gitu kayaknya aku gak tau sih dari kapan cuman semakin besar aku tuh kayak ngerasa daya tentang tubuh kita tuh kayak gampang alergi di visit nah kalo syuting gimana tuh kak? aku udah cek semuanya tapi emang bener-bener aku alergi tapi kak kalau kan syuting kan kakak syuting syuting nah itu gimana kak? tiba-tiba kalau lagi alergi gimana kak? aku banyak tadi mengganggu kamu banget kak sih maksudnya secara umum biasanya aku dan aku kan aku suka masuk rokok aku juga alergi juga masuk rokok jadi sebisa mungkin aku menjawab dari itu tidak stres sampai ke rumah diri atau kamu semua enggak sih enggak sih aku lebih stres ditinggalin sama orang yang sayang iya iya beneran beneran ada temen yang terbaik panggah yang terbaik dia kan ditinggalin tidak tinggalin aku terus kenapa kalau mau atas stres dan tinggal orang yang disana mungkin cek karanya gimana pilingnya ya? pilingnya? pilingnya? piling keluar dan rita atau pendidupannya oke biasanya piling terbaik aku adalah mencari pantai dan mencari hijau Kayak putar-putar, yang pohon-pohon, dan lebih ke sholat kalian, aku lebih ke, yaudah setiap apapun yang ada di dunia ini, itu apa, nggak ada yang abadi lah, itu. Selatan S-nya selatan. S-nya selatan. Selatan selatan. Iya. Oke, sudah? Selatan selatan. Selatan selatan. Selatan selatan. Selatan selatan. Aku masih sering ada. Jadi tidak ada alasan untuk beraklipitasi hari-hari, semuanya ada jalan keluar. Selatan selatan. Selatan selatan. Selatan selatan. Aku nggak ketinggalan, saya kling. Aku tuh sekarang, ya kenapa aku lagi kayak, apa pun yang mungkin, aku makan, aku makan. Iya. Tapi aku mencoba untuk kembali lagi ke kakak yang suhu, biar makan sehat, tapi nggak bisa. Nasi padang sebegitu menggodanya, gitu. Karena yang selatan selatan itu nggak menggodanya. Jadi lebih banyak heating-nya. Iya. Yang penting-nya kita terus olahragan. Eh, olahraganya. Menjim, badminton, terus sama pilates. Mungkin, lah, kasih di kekotek. Ya, apa? Mungkin, kasar alergi kan mungkin kasar alergi. Mungkin, kasar alergi. Mungkin, kasar alergi. Jadi, obat-obatnya saya, gitu. Aku selalu stop di kelas aku, obat alergi. Kalian ada yang alergi juga, mbak? Bukan di atas? Bukan di atas? Bukan di atas? Obat? Iya. Iya dong, bintas, cekatnya. Iya, lagi nggak. Cekatnya di mobil. Oke. Nanti promo, mbak. Ada yang kok di apotek-apotek. Aku belinya sih, apotek-apotek. Apotek-apotek terlepas. Murah kok. Iya. Oke. Terima kasih, Kak. Susah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.